Halo, Melanie Putria disini. Hari ini aku ada di show unitnya klaster Mozart Sumarekonser Paul. Ini rumahnya keren banget teman-teman. Aku mau ngasih liat ke kamu, jadi harus ikutin aku ya. Let's go! Selamat datang, silahkan masuk. Coba liat rumah Mozart ini emang nyaman banget teman-teman. Ini sekarang aku ada di ruang tengah ya. Dan yang paling aku suka dari Mozart ini adalah konsep ruangan yang terbuka seperti ini. Jadi bayangin jendelanya kan gede-gede nih ya. Jadi pencahayaan alaminya dapet, sirkulasi udaranya juga optimal banget. Dan satu hal yang paling keren menurut aku adalah the living room. Coba bayangin, kalau kita punya living room sebesar ini, aku bisa naruh sofa yang gede banget kayak gini. Terus kita bisa ngeriung sama keluarga. Karena buat aku, kalau aku punya rumah yang bagus kayak gini nih, aku harus punya sofa yang besar. Sehingga aku bisa ngungkul, ngeriung, cuddling sama keluarga. Kan gemes banget ya. It's very perfect life untuk aku. Dan kalau ada acara kayak hari raya, terus ada acara ulang tahun, tahun baruan, ngumpul sama keluarga. Aduh, nikmat banget gak sih rasanya? Aku membayanginnya aja udah happy. Nah, kalau gitu, aku mau ngasih liat yang lain lagi. Ada spot yang keren juga di rumah ini. Ikutin aku ya. Dan part berikutnya, ini gak kalah keren. Ruang makan ya, teman-teman. Lihat dong, kita bisa nikmatin makan sama keluarga. Ngumpul di sini, ditambah ngeliat view-nya. Ceren! Wow! Jadi, tipe yang aku review hari ini adalah tipe Mozart yang ukurannya paling besar, teman-teman. Jadi, dia tuh memanjang ke belakang. Sehingga, space di belakangnya ini bisa kita pakai buat apapun tergantung seleranya kita. Mau dibikin ada swimming pool yang private seperti ini juga oke. Atau taman gitu kan juga menyenangkan banget ya. Tapi aku happy-nya sih kalau punya swimming pool seperti ini nih. Wow! Amazing! Nah, ini di balik tembok ada sesuatu yang istimewa. Tahu gak apa? Tada! Kamar tidur di lantai satu. Keren banget ya. Ini bisa buat kamar tamu, bisa juga buat kamar anak. And the best part is... Harus liat, harus liat. Lihat di sini. View-nya langsung ke kolom berenang dong. Ya ampun, terharu banget. Nah, kebayang gak sih setiap bangun tidur pagi, Lihat view seperti ini. Bahagia banget pastinya. Kalau ruang makannya segede ini, Dapurnya di mana ya? Nah, ikut aku ke bawah yuk. Dapurnya di rumah ini letaknya di lantai paling bawah, teman-teman. Ini dia dapurnya. Asik ya. Ini bagi yang doyan masak pasti hobi nongkrong di dapur kayak aku. Dan satu lagi, ini kan service area ya. Jadi, ART-nya kita itu bisa langsung menuju ke ruangannya. Lewat tangga ini. Dan di service area ini juga ada, nih, gudangnya. Ada storage-nya. Jadi, kita bisa ngaruh barang-barang di sini semua. Jadi, rumahnya gak berantakan. Plus, nyambung keluar nih. Dari dapur ke garasi, teman-teman. Jadi, rumah ini udah didesain sedemikian rupa. Sehingga si service area ini bisa terpisah dari ruang utama. Jadi, semuanya rapih dan teratur. Dan service area ini juga tetap mendapatkan cahaya yang alami, teman-teman. Jadi, ruangannya tetap terasa menyenangkan. Nah, kamu pasti penasaran. Ini dari tadi apa sih? Ini pintu apa sih? Ini adalah ready list, teman-teman. Wow, keren banget ya. Jadi, kalau misalnya kita nanti tinggal di sini sampai di hari tuanya kita. Atau ada neneknya kita datang berkunjung atau tinggal sama kita. Lift ini bisa mengakomodir kebutuhannya mereka untuk bisa mengakses lantai atas. Tapi, ini sifatnya opsional ya. Dan, coba deh. Kalau misalnya kamu lihat, di dalam lift ini, ruangannya atau sizenya ini sudah didesain cukup untuk membawa kursi roda portable untuk orang tua kita atau untuk nenek-kakek kita misalnya. Jadi, memang dikasih kenyamanan banget. Kita tinggal di sini ya. Aduh, aku pengen punya rumah yang ada liftnya. Nah, kita sampai di lantai dua. Ini adalah... Oh, aku tutup dulu pintu listnya. Ini adalah ruang keluarga. Nah, kalau misalnya kita mau kumpul-kumpul sama keluarga, nonton TV, beraktifitas sama keluarga, bisa di sini lebih private sifatnya dan lebih menyenangkan ya. Dan, di lantai dua ini ada dua kamar tidur. Yang satu adalah kamar tidur utama dan satu lagi adalah kamar tidur anak. Sekarang kita lihat yuk kamar tidur utamanya kayak gimana. Selamat datang. Menyenangkan sekali kamar utamanya karena... Cantik sekali view-nya. Coba bayangin setiap hari kita bisa menikmati view kayak gini. Aku sampai speechless. Dan, coba lihat. Ini ada canopy-nya. Canopy-nya sudah disertai dengan solar panel. Jadi, solar panel di rumah ini ada dua tempat. Yang pertama di canopy, di sini. Dan, yang satu lagi adanya di roof. Jadi, ada dua posisi solar panel-nya. Aku bisa nih berlama-lama di sini. Seharian juga nggak apa-apa. Saging cantiknya pemandangan. Nah, ini kamar tidur anaknya. Wah, very nice, teman-teman. Dan, kalau aku perhatikan ini view-nya ya. Di rumah ini, semua kamar memiliki view yang luar biasa. Kamar tidur anak ini view-nya ke kolam renang juga. Kebayang ya, buah hati kita pasti happy banget punya kamar tidur dengan view yang cantik seperti ini. Ditambah lagi. Ini dong, meja belajarnya langsung menghadap ke area pool. Sehingga dia bisa dapat pemandangan yang adem dan cantik. Belajarnya pasti happy deh. Nggak bosen. Dan, yang nggak kalah penting di lantai dua ini ada balkonnya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat ya. Aduh, keren banget. Kita bisa lihat anak-anak dan keluarga main di bawah. Mereka renang di bawah. Kita ngawasin dari sini. Dan, menurut aku, nilai plusnya adalah kalau kita punya jendela yang besar seperti ini untuk balkon. Jadi, ada cahaya alami yang bisa masuk. Hemat untuk tagihan listrik pasti. Dan, satu lagi, jadi lebih sehat. Kenapa? Karena, karena udaranya masuk, kita nggak perlu pakai aspek sepanjang hari. Udah cukup sejuk dengan adanya udara seperti ini. Enak ya? Oh, iya. Tadi aku kan naiknya pakai lift. Sekarang turunnya naik tangga. Eh, by the way, lihat nggak? Ada cahaya dari atas. Ini namanya skylight. Jadi, memang skylight ini didesain untuk rumah ini supaya setiap sudut yang ada di rumah ini mendapatkan pencahayaan yang alami. Jadi, kita bisa beraktifitas dengan baik tanpa harus menggunakan lampu secara berlebihan. Aduh, keren sekali. Sekarang kita di lantai mezzanine. Di lantai mezzanine ada ruang kerja, teman-teman. Silahkan masuk. Apalagi di masa seperti sekarang ini, banyak banget di antara kita yang harus kerja dari rumah, ya kan? Nah, menurut aku perlu banget punya ruang kerja yang proper supaya pekerjaan kita bisa tetap fokus dan produktif. Satu lagi yang juara adalah view-nya. Juara sekali. Tuh, lihat, feel-nya juara banget. Jadi, kalau kita kerja di rumah tetap bisa dapat inspirasi. Muncul semua ide baru yang fresh. Kebayang ya, pasti kayak gitu. Satu lagi, di lantai mezzanine ini ada service area-nya, teman-teman. Nih, lihat nih. Ada kamar untuk asisten rumah tangga. Terus ada tempat buat cuci dan jemur pakaian. Dan satu hal yang penting adalah ruangan atau service area ini letaknya persis di tengah-tengah rumah ini. Jadi, ketika kita ada di lantai atas dan atau kita ada di lantai bawah, kita nggak perlu repot naik turun terlalu jauh. Karena letaknya pas di tengah-tengah. Kebayang nggak sih, kalau lagi lebaran, lagi hari raya gitu ya, banyak tamu datang, nggak ada mbak. Kalau misalnya service area-nya jauh dari mana-mana, di ujung sana atau di belakang, repot banget nggak sih bolak-balik. Kalau di tengah gini, nggak pakai repot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!